Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Asik mencoba anak-anak Kebalikan dari pecahan campuran Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 ada di halaman 27.41 Ini materi bab 1 operasi hitung pecahan Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Kebalikan dari pecahan campuran Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa Kemudian dicari kebalikannya Contoh 3 1 per 2 Bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 2 Kebalikan dari 7 per 2 adalah 2 per 7 Jadi kebalikan dari 3 1 per 2 adalah 2 per 7 Asik mencoba anak-anak Carilah kebalikan dari pecahan-pecahan berikut Baik, disini ada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 Ibu akan membahas mulai dari soal nomor 1 Anak-anak harus mencoba memahami materinya Sehingga bisa mengerjakan secara mandiri Baik, ibu bahas penyelesaiannya anak-anak Dari soal nomor 1 Pecahan campuran 1, 1 per 6 Sebelum mencari kebalikannya Ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu Cara cepatnya Dikali ditambah 6 dikali 1, 6 ditambah 1, 7 Ini sama dengan 7 per 6 Kebalikan dari 7 per 6 Ibu tulis dulu 7 per 6 adalah 6 per 7 Jadi kebalikan dari 1, 1 per 6 adalah 6 per 7 Soal nomor 2 2, 3 per 4 Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu 4 dikali 2, 8 ditambah 3, 11 Ini sama dengan 11 per 4 Kebalikan dari 11 per 4 Ini adalah 4 per 11 Jadi kebalikan dari 2, 3 per 4 adalah 4 per 11 Soal nomor 3 anak-anak 2, 1 per 4 Kita jadikan pecahan biasa dulu 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9 Sama dengan 9 per 4 Kebalikan dari 9 per 4 adalah 4 per 9 Jadi kebalikan dari 2, 1 per 4 adalah 4 per 9 Lanjut soal nomor 3, 2 per 7 Kita jadikan pecahan biasa 7 dikali 3, 21 ditambah 2, 23 23 per 7 Kebalikan dari 23 per 7 adalah 7 per 23 Jadi kebalikan dari 3, 2 per 7 adalah 7 per 23 Lanjut soal nomor 5 3, 3 per 8 Kita jadikan pecahan biasa 8 dikali 3, 24 ditambah 3, 27 Sama dengan 27, 27 per 8 Kebalikan dari 27 per 8 Ini sama dengan 8 per 27 Jadi kebalikan dari 3, 3 per 8 adalah 8 per 27 Soal nomor 6 5, 2 per 9 Kita jadikan pecahan biasa 9 dikali 5, 45 ditambah 2, 47 anak-anak 47 per 9 Kebalikan dari 47 per 9 adalah 9 per 47 Jadi kebalikan dari 5, 2 per 9 adalah 9 per 47 Soal nomor 7 anak-anak Soal nomor 7 anak-anak 3, 3 per 7 Kita jadikan pecahan biasa 7 dikali 3, 21 ditambah 3, 24 24 per 7 Kebalikan dari 24 per 7 adalah 7 per 24 Jadi kebalikan dari 3, 3 per 7 adalah 7 per 24 Soal nomor 8 2, 7 per 10 Kita jadikan pecahan biasa 10 dikali 2, 20 ditambah 7, 27 Jadi kebalikan dari 27 per 10 adalah 10 per 27 Jadi kebalikan dari 2, 7 per 10 adalah 10 per 27 Soal nomor 9 anak-anak 3, 4 per 5 Kita jadikan pecahan biasa 5 dikali 3, 15 ditambah 4, 19 anak-anak 19 per 5 Kebalikan dari 19 19 per 5 adalah 5 per 19 Jadi kebalikan dari 3, 4 per 5 Jadi kebalikan dari 3, 4 per 5 adalah 5 per 19 Lanjut soal nomor 10 4, 3 per 4 Kita jadikan pecahan biasa 4 dikali 4, 16 ditambah 3, 19 19 per 4 Kebalikan dari 19 19 per 4 adalah 4 per 19 Jadi kebalikan dari 4, 3 per 4 adalah 4 per 19 Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih